Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak takut dengan siapapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terus saya sambil duduk di pangku pangku tempat tidur itu saya baca sahajat itu tuh baca sahajatnya gak benar saya sambil baca sahajat itu jantung saya yang mau copot jantung saya saya kan gak takut sama siapa jantung saya kayak copot ya umum dalam arti saya apaan ini sekali lagi dibaca sampai tiga kali itu dalam keadaan saya memegang Al-Quran sampai kesel saya Al-Quran itu saya ambil saya buang ini keselokan tahulah sambil-sambil itu Al-Quran besok paginya kembali lagi ke tempat semula seperti itu dan Al-Quran itu bekas istri saya yang mengaji pakai Al-Quran itu katanya tapi saya bilang oh bisa begitu ya aneh nah dari situ saya mulai 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 pengen tahu apa itu Islam dari situ saya bertanya 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 Alhamdulillah ada alim ulama disana ya sesekulah menunjukkan bahwa gimana dan gimana gimana akhirnya saya terus setelah saya masuk Islam setelah saya masuk Islam mulai lagi heboh gimana caranya sholat gimana gimana jadi belajar terus ingin tahu belajar tanya tanya dan terakhir saya datang ke Taiwan saya dulu di pabrik saya takung takung tiang hari makanya babi mas saya tuh ingin makan babi mas tapi Allah tidak mau memberikan saya makan babi saya itu makan babi setiap saya makan babi mencerit mas demi Allah saya bingung bingung orang lain kok bisa ya babi saya gak bisa ya saya pingin gak bisa mas sekarang itu kalau saya lihat babi cium babi itu baunya jangan ditahu saya bingung ya nah begitu dikasihkan sama Allah tuh idayanya seperti itu terakhir saya pulang Indo setelah ditahu enam tahun saya pulang Indo usaha yang mungkin bisa dibilang motivasi buat teman-teman juga dan berhati-hati dengan yang namanya makanan tidak halal entah itu dari hibah entah asing dari nyuri atau apa terserah pokoknya makanan tidak halal berarti haram saya tuh punya usaha usaha ini usaha ini maju banget jual beli online sepepak mau kurirnya saya juga sendiri jadi karena usaha ini mulai maju saya memberanikan diri minjem uang di bank dengan cara memberikan jaminannya pakai rumah rumah saya surat surat rumah saya yang namanya minjem uang di bank itu kan uangnya berbunga nah setahu saya uang berbunga itu riba nah saya ngikut-ngikut ceritanya ngikut-ngikut Ustaz Kiyai juga minjem kita juga coba-coba deh uangnya kan kali-kali boleh ternyata Allah memberitahu langsung mas aneh uang yang tadinya belajar itu kayak air jualan itu kayak air nggak ada yang beli mas Masya Allah sampai berancur saya mas mobil rumah segala macam itu hampir hilang mas dan terakhir saya udah bangun jatuh makan itu susah jangan kan bilang makan buat beli minuman aja susah mas dan terakhir saya itu gimana ya mencari solusi gimana Ya Allah kalau memang ini caranya Allah itu memberi petunjuk ujian sama saya tolonglah saya pengen tuh supaya saya lebih dekat lagi kepada kau Ya Allah dengan cara apa dengan cara apa jadi saya sering menajak menajak kepada Allah berdiam diri di rumah atau berdiam diri di masjid kalau kaya-kaya di sana di sana di sana sering tahu saya begitu ya orang lagi lagi ada masalah apa gimana pasti dia begitu apa atau dia lagi apa lagi apa gitu guru saya sudah sama juga bilang udah biarin orangnya setelah itu saya terus-terus eh saya main facebook iseng isengnya itu saya kan gak punya uang pengen berangkat ketahuan lagi niat saya itu niat saya pengen membahagiakan anak saya sama isteri saya agar isteri saya disini akhirnya punya bolak-balik kali ketahuan karena saya merasa selama ini tuh kayak terumbang ambil jadi gak dijaga sama orang tuanya kurang satu lah nah terakhir saya ingin berangkat ketahuan saya isteri jadi mbak asan tiba-tiba ada macam ada seberkas cahaya gitu ada mbak asan itu aneh gak pernah isteri saya gak apa tiba-tiba bisa isteri saya tanya-tanya mas asan gimana kabarnya alhamdulillah mbak asan baik usahanya rancar alhamdulillah baklur saya bilang wong baklur nanti alhamdulillah terus mbak asan terus mbak asan aku bisa bangun ya udah panjang ceritanya saya sih ingin ketahuan ya udah berangkat katanya gitu saya bilang duitnya gak ada mbak asan ya saya juga dikasih tau sama temen-temen terus sama Pak Ustak Yadi juga dikasih tau kan sampai dulu sama temen-temen yang sering ngajak-ngajak kita kesini bantuin masjid atau gimana loh saya juga ngajak ngajak diri kalau saya sekarang tuh semacam ibaratnya orang bilang terjauh dari dari yang dulu dan saya terus ingat kata-kata Ustak Sigi Ustak Budi Ustak Zul katanya tuh ya seperti Pak Yadi ngomong tadi jangan sampai kita jadi orang yang rugi pertama yang kita bekerja nanti terakhirnya kita gak mencari itu bahaya bahaya merosot ibaratnya bisa berangkat kalau ditakuran berhidup seperti usaha juga gitu pertama yang laku nantinya udah banyak gak laku bahaya itu berangkat namanya nah jangan sampai kita jadi orang yang berangkat dulu perjuangan dimensin ini modalnya gak ada mas modal kita ya berdekat tapi kita percaya kepada Allah jadi tidak ada daya yang mempunyai kita selain pertolongan dari Allah cuma itu modal kita sambil kita berjalan nyari-nyari bantuan termasuk organisasi di seluruh Taiwan itu banyak bantuin kita sampai saya datang disini mesin itu udah bagus ya saya lihat Alhamdulillah saya cium-cium tiang-tiang ini satu-satu dulu mesin ini belum bagus mas ya mungkin kalian mengikuti gak tau masyarakat sampai saya pernah dengar orang depan itu orang Taiwan bilang itu mau bapak apa terus motong kambing disini sampai dikejar-kejar polisi yang motong kambing masuk ipo imam masjid ini dulu ketua ya Allah takutan dia mas perjuangannya itu Alhamdulillah yang seperti itu paling menyen saya itu mengatakan ini itu bukan untuk saya bilang oh saya bekas bukan maksud saya itu mau gula teman-teman yang dulunya yang misalnya yang sudah sering kesini ya kembali kesini lagi saya juga sering teman-teman di jalan ya gak tau kenapa gak mau kesini aku bilang ayolah kesini masjid biar rame masjidnya lagian juga kan kita yang dulunya mengejar-gejar mereka yang tidak mau padahal mereka itu sudah memang udah yang serunya nah kita yang ngajak-ngajak mereka jadi jangan sampai kita gak ngajak-ngajak mereka lagi tugasnya kita itu disini sebenarnya gak gampang gak susah jadi gampang-gampang susah tinggal ngajak-ngajak dia kalau mau ikut ya ikut kalau gak mau ikut ya berarti dia memang gak mau ikut niat saya itu mengatakan begini itu supaya kita lebih gejar lagi mengajak teman-teman mau yang di jauh sana yang di daerah cumi ya kita ajar lagi seperti dulu dulu setiap sabtu minggu Jumat aja rapi disini terus kegiatan-kegiatan memang saya terserang kalau ngaji masih belecetan namanya mu'ala tau sendiri saya aja jangan pujiannya itu wah bertubi-tubi tapi alhamdulillah aja pagi saya itu Islam segala-galanya yang penting maksud saya mengatakan ini itu marilah kita buat lagi apa kek kegiatannya macam mabir malam iman dan taqwa atau apa kayak ketaman Al-Quran atau ngaji bareng atau apa terserah gak apa-apa yang belecetan-belecetan juga seperti saya belecetan ya saya disini itu mencari rindu Allah jadi maunya saya ayo kita gejar-gejar lagi biar agama kita ini agama Islam kita ini dikenal orang mau dia orang kafir apa sebenarnya mereka gak kenal kalau dia gak kenal kita pasti dia mau yakin sebenarnya itu bukan apa-apa orang itu gak kenal kita kalau mereka kalau mereka kenal kita Alhamdulillah Mas pasti mereka mau sama kita mereka itu gak kenal kita sama aja yang dulunya yang itu mabuk di rumah juga begitu saya mereka itu mabuk 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 tapi minum aja itu yang mumpet gitu yang apa jeruk-jeruk itu loh minuman jeruk diminum tapi minumnya jangan sekali aku bilang minumnya selusin itu menceret semua saya juga termasuk menceret minum itu aku bilang enak ya mau lagi gak itu aja minuman halal tapi kalau kita berlebih-lebihan seperti itu apalagi minuman yang haram itu dimakan kayak apa rasanya bayangin sendiri ya Alhamdulillah sekarang jadi pegawai masjid ya sebenarnya dia tuh gak ada yang ngajak kalau dia ngajak kita ngajak orang aja itu kan seperti tetesan air besi besi aja bisa hancur sekeras apapun orang itu kalau kita ngajak ngajak terus ngajak ayo ayo pasti dia dulu juga ya seperti saya sebenarnya tadinya tuh gak niat kesini gak niat kesini niatnya itu yaudah berjamaah tapi makin hari saya tuh berpikir sekali dua hari pertama tuh diajak sama mas enda terus diajak sama pak imam ayo 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 terus saya itu sampai gimana ya terus saya lihat temen saya budi itu ya sampai bisa kayak gitu ya seneng gak budi budi itu banyak berukannya mas dia berarti orang beruntung saya itu termasuk orang merugi kenapa dulu saya bencar-bencar ayo 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 tapi sekarang saya malah jauh malu ya malu bukan pada orang-orang malu kepada Allah kenapa Allah itu memberikan saya itu rezekinya melebihi dari permintaan saya minta rumah yang sederhana rumahnya bertingkat minta istri yang biasa aja istrinya mas cantiknya mas satu kampung itu bunga desa yakin terus minta saya bisa atur dulu mintanya biasa biasa aja oleh Allah biarpun banggur tapi bisa merasakan motor empat mas mobil itu apa bayangin kita mintanya sedikit tapi kalau kita dekat sama Allah ya akan diberikan ya karena silatnya saya saya sampai berani mungkin Allah melalang saya stop kamu kamu dimakan uang itu kalau begitu uang kamu harus dihabisin semua dibersihin nudes semua karena uang itu saya ambilin surat tanah rumah saya kalau enggak rumah saya diambil ternalese saya mati 25 akan susah jadi saya pikir yaudah saya iluminasi biar saya ambil saya mulai dari awal dengan cara nyari uang-uang yang halal seperti itu aja begitu udah jalanin aja itu ini dulu saya begitu mas makanya resuminya nganyur terus tapi setelah saya tinggi serakah mungkin bisa belajar lupa kalau naik di atas hati-hati orang kan ibaratnya naik-naik naik 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 hati-hati hati-hati mas sehari satu jurn 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 begitu sudah lewat waduh capek hati-hati mas sekali ngambil kalau ngambil tidak tidak ilang semua mas tapi alhamdulillah masih ada iman jadinya ilang semua alhamdulillah banget jadi cuman maksud saya itu jangan sampai kita lupa diri terus ayolah kita rame-rame meramekan lagi menjid kita ini menjid BMI kita dibangun juga antar dasar supaya kitanya enggak ngatur mas kan banyak anak-anak teman-teman kita yang pada mabuk pada apa pada apa mereka sebenarnya itu pingin kesini tapi kenapa dekat kesini karena kita mungkin jarang aja aja terus gak apa biar mau dia bilang apa apa gimana bodoh apa memang itu segitu gitu ngajak orang budak akan ngajak ngajak anu anu gitu itu jadi sekali lagi ayo 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 ramai-ramai kecil kita supaya dan berjalan aduh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih mas asyur atas buka perangannya semoga bisa jadi motivasi kita untuk lebih tetap semangat lagi berjuangan karena perlu berbana semoga kita ditolongkan dari orang-orang yang senat desa dan sangat yang bertakwa Allah 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 Amin Ya Rok Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.